Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelie Radhirinsya dengan NPM 2081-10144 Saya dari kelas 3D Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Islam Kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai daya tarik interpersonal Berbicara mengenai daya tarik merupakan hal penting bagi seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya Selain daya tarik fisik, terdapat pula daya tarik kepribadian Wanita akan lebih tertarik pada pria yang makan, sehingga masa depan pernikahannya akan lebih terjamin Kemapanan pada pria dihujudkan oleh kepandayan, ambisi, dan penggunaan sosial yang baik dengan orang di sekitar Selain wanita, pria juga memiliki pilihannya sendiri dalam memilih wanita sebagai pasangannya Misalnya, pria cenderung tertarik kepada wanita yang memiliki daya tarik fisik yang menarik Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita mempunyai perbedaan kriteria untuk memunculkan daya tarik interpersonal kepada lawan jenisnya Nah, apa sih itu daya tarik interpersonal? Daya tarik interpersonal merupakan suatu proses psikologis yang berfokus pada memelihara dan mengarahkan hubungan yang dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, dan ketulusan Sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin di antara kedua belah pihak Ada beberapa hal yang dapat menentukan daya tarik Yang pertama yaitu kedekatan Merupakan penentu daya tarik yang penting Orang cenderung menenangi mereka yang ada di dekat Yang kedua, keakraban Salah satu alasan mengapa kedekatan dapat menimbulkan rasa senang sehingga dapat meningkatkan keakraban Yang ketiga, kesamaan Alasan kesamaan dapat menimbulkan rasa suka adalah Orang-orang senang bergaul dengan mereka yang cocok dengan pilihannya Sehingga dapat menaikkan harga diri mereka dalam proses tersebut Yang keempat adalah daya tarik fisik Hal ini merupakan faktor yang penting karena sebagaimana ras dan jenis kelamin Penampilan fisik merupakan sumber informasi yang tampak dan mudah didapat Yang kelima yaitu kemampuan Menurut teori pertukaran sosial Ketika kita mendapatkan dampak positif dari seseorang Maka kita cenderung menukainya dan ingin bersamanya Orang yang mampu, pintar, dan kompeten dapat memberikan beberapa keuntungan kepada kita Mereka dapat membantu dalam menyelesaikan masalah serta memberikan nasihat Yang keenam ada tekanan emosional Ketika seseorang berada dalam kondisi yang mencemaskan serta menakutkan Mereka cenderung menginginkan kehadiran orang lain Sehingga dari hal tersebut timbulah rasa sifat Yang ketujuh yaitu munculnya perasaan positif Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kehadirannya berbarengan dengan hadirnya perasaan positif Maksudnya ialah kita akan menemukan seseorang yang ketika kita berjumpa dengan dia Kita berada di lingkungan yang menunjukkan Yang terakhir yaitu kesukaan timbal balik Kita merasa senang ketika orang lain menyukai kita Hal ini cukup kuat untuk menimbulkan ketertaritan tanpa harus adanya kesamaan Nah ada pula prinsip daya tarik interpersonal Semakin kita menyukai seseorang Maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang kita suka bersama Baiklah sekian dulu pembahasan kita mengenai daya tarik interpersonal Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Selamat menikmati